emang gimana sih pak ceritanya iya mas belakangan itu memang di desa kami itu lagi ada isu seperti itu mas tapi di kampungnya mas Abdul itu di kampungnya mas Zakir itu gak kenal istilah lampor hmm ooooh oh ooooh sandang kelawant pangant Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Abdul Muhyid di Jawa Tengah Tapi tidak mau disebutkan kota maupun daerahnya itu dimana tepatnya Jadi Mas Abdul Muhyid itu pernah punya satu pengalaman Kejadiannya lumayan cukup lama sekitar tahun 2002 yang lalu Dimana waktu itu Mas Abdul ya Mas Abdul tadi itu masih bekerja di ibu kota di Jakarta Jadi memang ada momen-momen tertentu dimana Mas Abdul itu pulang Gak harus lebaran suka-suka dia ajalah Kalau memang mau pulang ada tabungan ya sudah dia itu akan pulang buat ketemu sama keluarganya Nah waktu itu ada satu rencana yang jadi dari ibu kota ke Jawa Tengah gitu ya Mas Abdul itu sering bolak-balik lah entah beberapa bulan sekali Dan kali itu Mas Abdul ada satu rencana dimana dia itu mau pulang ke Jawa Cuman bukan ke rumah orang tuanya bukan ke rumahnya Mas Abdul Tapi dia itu mau datang ke rumah salah satu temannya Salah satu kawan sekolahnya dulu waktu SMP Nah jadi begini ya Memang komunikasinya terbatas ya Tahun 2002 itu Mas Abdul sendiri itu belum punya yang namanya handphone Jadi komunikasi itu benar-benar terbatas dengan temannya tersebut Nah beberapa waktu yang lalu itu sempat ketemu gak sengaja Mas Abdul sama temannya itu di Jakarta sana Ketemu di jalan lah ngobrol lumayan cukup lama Ada mungkin sekitar sejam dua jam mereka ketemu ngobrol Temannya waktu itu kebetulan cuma kunjungan Jadi gak menetap disitu Nah akhirnya dia kan harus pulang begitu kan Singkat cerita dari cerita dari obrolan selama di ibu kota di Jakarta tersebut Keluarlah satu obrolan dimana temannya itu Kayak nawar-nawarin Kayak jadi mak comblang Nanya Dul kamu ya pertama kan Kamu udah nikah belum? Kamu udah punya keluarga belum? Belum aku belum punya keluarga Kamu sendiri gimana? Sama aku juga belum gitu Oh yaudah kita senasib ya Nah disitu temannya tadi singkat cerita aja dari obrolan itu Nawarin Mas Abdul Dul Aku itu ada saudara perempuan Ya cantik lah Dulah lumayan lah sama kamu pas gitu kan Kamu kan gak ganteng-ganteng banget Jadi ya jangan ngarep yang cantik banget lah Cuman kalau untuk ininya Kayaknya kalian berdua itu memper Kata temannya begitu Mas Abdul awalnya sempat Ah males aku kalau digini-giniin Nah tapi temannya begitu Eh dengerin dulu kata si ini Dia itu anak apa ya Anak baik-baik di Apa di kampungku Lagian dia juga masih sepupuku Kalau kamu mau Nanti suatu saat tak kenalin Kata si temannya tadi Mas Abdul pun sempat berpikir waktu itu ya Terus gimana kenalinya kan pertanya Dia dibawa kesini Ya enggak lah Dulah Kamu yang kesana gitu Kamu udah Kapan ada waktu Kapan ada rejeki Kamu pulang aja kesana ke rumahku katanya Ke kampungku Nah Akhirnya apa Mas Abdul pun Awalnya itu ragu gitu ya Cuman udah ada Omongan kayak gitu dari temannya Kalau memang kamu Berniat Berminat Pengen kenalan gitu ya Udah kenalan aja dulu Enggak apa-apa Kamu tinggal datang ke rumahku aja Kata si temannya itu Mereka berdua pun berpisah Mas Abdul pun Lumayan cukup resah gitu ya Nanya fotonya mana ya Enggak bawa mungkin Kalau misalnya ada HP Kan bisa dicek ya Zaman itu tuh Belum banyak yang punya Jadi bener-bener ngawang Bener-bener Enggak ngerti Gambarannya itu kira-kira Seperti apa Rasa penasaran itu pun muncul Setelah Kurun waktu yang lumayan cukup lama Ada mungkin sebulan lebih Akhirnya Mas Abdul Karena gak tau Hawanya aku kok di ibu kota Kok bosen gitu ya Aku pengen balik ke rumah Tapi Ah nanti deh katanya Aku baru kemarin Belum lama pulang ke rumah Baru sekitar Dua bulan yang lalu Kayaknya terlalu cepat Kalau misalnya aku pulang ke rumah Oh iya Aku ke rumahnya si Zakir aja Kalian Nah Zakir ini nama temannya Anggap aja seperti itu Yaudah aku pulang ke rumahnya Zakir aja kali ya Sekalian Mau nengokin sepupunya Barangkali cocok Barangkali gimana Ah ya deh Akhirnya itu tadi Dibikin rencana Mas Abdul tadi pulang kesana Tapi ya karena gak ada Sarana komunikasi Surat-menyurat juga Udah gak jaman waktu itu ya Ya sudah akhirnya apa Mas Abdul sendiri memutuskan Udah Aku besok pulang deh ke Jawa Tapi aku mau ke rumahnya si Mas Mau ke rumahnya si Zakir itu Ya sudah Singkat cerita lagi Sampailah Mas Abdul itu di Terminal Terdekat di kampungnya Mas Zakir tadi Dan sebelum kita lebih jauh Kedalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk kawan-kawan subscriber Semuanya Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Kawan-kawan Yang udah join Menjadi membershipnya Lapak Horror Kawan-kawan yang udah ngasih support Dalam bentuk supertanks Kelapak Horror Termasuk kawan-kawan yang kemarin Udah sempet membeli Merchandisenya Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya Semoga semua kebaikan itu Dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya Amin Baik Kita lanjut lagi Mas Abdul pulang kesana Tanpa memberitahu keluarganya Jadi kalau memang mau pulang Itu ya udah pulang-pulang aja Toto keluarganya kaget Weh Abdul anakku Enggak Kayak gitulah Bercandanya begitu Pulanglah kesana Sampai di terminal Waktu itu Cuman Sampai di terminalnya itu Tengah malam Jam hampir Jam 12 malam Itu Mas Abdul baru sampai sana Kampungnya gak tau ya Di daerah mana Dia berangkat dari Jakarta Jam berapa juga Gak tau Tapi disebutkan disitu Mas Abdul sampai terminal itu Tengah malam Sempat duduk Sempat makan mie instan juga Karena lumayan cukup lapar Sempat ngerokok sebentar Ya sampai tengah malam lah Waktu itu Nah Jalanlah si Mas Abdul Keluar dari terminal Ada yang nawarin Tukang beca gitu Mas Mau ini mas Kemana mas Sini mas Tapi mas Abdul Enggak Kenapa Karena perjalanannya itu Lumayan cukup jauh Kalau ditempuh Pakai beca gitu ya Mas Abdul itu mikir Nanti sampai sana Tengah malam Lagian Iya juga ya Aku misal Sampai terminal Tengah malam Begini Aku gak ngabarin Temanku Si Zakir itu Nanti dia kaget Aku dateng ke rumahnya Sempat bimbang Sempat bingung Waktu itu Sampai Alah udahlah Jalan aja Yang penting Nanti aku udah Sampai kampungnya Zakir Setelah itu Sudah Kata si Aku tidur aja Disana Daripada tidur Di terminal Begini aku ngerasa Gak aman Mungkin di tahun-tahun 2000an segitu Terminal Termasuk Daerah yang rawan Kali ya Mungkin Mungkin Seperti itu Akhirnya Diputuskan Aku nyari Ojek Aja deh Nah Mas Abdul pun Akhirnya Nyari Ojek Mas mau kemana Ditanya sama Tukang Ojek Mas Tolong anterin Saya kesini Wah Kesitu ya Mas Kalau kesitu Saya gak berani Mas Kenapa Kata si Mas Mas Abdul Kenapa Anda berani Saya gak berani Pulangnya Emang kenapa Pulangnya Kan lewatnya Jalan yang sama Justru itu Mas Apa ya Namanya Kalau berangkatnya Kan berdua Pulangnya sendiri Saya tuh yang gak berani Mas Emang ada apa Sebelumnya Mas Abdul itu Gak pernah mendengar Ada masalah Apapun Di kampungnya Zakir Itu gak pernah Mendengar masalah Apapun Jadi Kok aneh Kok gak berani Kenapa sih Akhirnya nanya-nanya Iya mas Disana itu Lagi rame Rame apaan Pokoknya Lagi Ada isu-isu lah Gitu Ya isu-isu Apaan Kata si Mas Zakir Eh kata si Mas Abdul Itu mas disana Lagi Ada setan keranda Setan keranda Itu mungkin Kayak lampor Begitu kali ya Keranda terbang Atau apapun Itulah Katanya Bilangnya Seperti itu Lah Kayak gitu aja Kata si Mas Abdul Kayak gitu aja Takut mas Itu kan baru isu Ya mau gimana lagi mas Barangkali cari yang lain Barangkali mau Katanya Saya sih gak berani Soalnya saya tinggal deket situ Dan Saya sebelumnya Kalau misal saya nganter ke sana Saya pulangnya sendiri Nanti dicegat sama Itu gimana mas Oh ya sudah Kalau kayak gitu Akhirnya apa Dilempar ke tukang ojek Yang selanjutnya Pak Anterin saya ke desa ini pak Oh ayo-ayo Eh mau Yang satunya Nah ini yang tadi gak mau Mas hati-hati Disana tuh lagi ada Lagi ada isu Katanya begitu Nah tukang ojek yang kedua itu Alah isu-isu apa Yang penting saya dapat duit Gitu ya Ya mas ya Nyari uang itu Udah ngelalu aja ya mas ya Ngelalu tuh nekat maksudnya Nekat aja ya mas Yang penting kita bener gitu Ya ya pak Mas Abdulnya pun setuju Naiklah ojek Berboncengan Ya pasti berboncengan ya Mas Abdulnya di belakang Gak di depan lah Jalanlah Ojek tersebut Kesana Ngobrol-ngobrol Pak Emang bener ya pak Di desa ini gitu Desa temen saya pak Itu lagi ada isu ya Iya sih mas Saya tuh Dengar-dengar juga Seperti itu Lagi rame mas Katanya sih Ada beberapa Orang yang Hilang waktu itu Hilang kemana mas Yang gak tau Pokoknya ngilang Begitu aja Oh mungkin itu kali mas Ngerantau Ngerantau atau apa Kata si mas Abdulnya Ya bisa jadi Seperti itu Kita sih pikirnya Positif aja ya mas Ya 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 Ngobrol terus Menembus Malam Waktu itu Masih Ngelewatin Daerah Perkotaan itu Rumah masih Rapet ya Tapi ya Lumayan cukup Sepi waktu itu Karena udah tengah Malam lewat Terus Kesana Makin masuk Makin Jaraknya memang Lumayan cukup Jauh Ada Kisaran 4-5 Kilo Waktu itu Sampai Akhirnya Disitulah Mas Abdul Merasa kayak Dihianati Jadi si tukang Ojek Itu tiba-tiba Bener-bener Secara tiba-tiba Dia tuh Mungkin udah capek Ngobrol atau gimana Diem aja Bawa motornya Itu mulai Nggak tenang Ngegasnya Kasar Ngeramnya pun Kasar Begitu Ini kenapa sih Orang Tapi mas Abdul Nggak berani Negur Waktu itu ya Udahlah Biarin aja Emang mungkin Bawa motornya Tapi tadi tuh Enggak loh Waktu diajak Ngobrol Sampailah Mereka Di sebuah Pertigaan Waktu itu Pertigaan Yang lumayan Cukup sepi Ada rumah Disana Cuman Satu dua Ada kebun warga Disbelah sana Itu area sawah Di pertigaan Itu Si tukang Ojek Itu berhenti Nyet Loh Pak Kenapa Pak berhenti Pak Sebentar Mas saya Buang air Dulu Kata si tukang Ojek Oh ya Sudah Mas Abdul Pun turun Nyalain rokok Waktu itu Si bapak Bapak Tadi itu Minggir Ke arah Kebun warga Disitu ya Buang air Disana Keracak Keracak Udah Selesai Balik lagi Si bapak Itu tuh Kayak orang Bingung Kayak Celingak Celinguk Ngeliatin motor Begitu ya Perasaannya Mas Abdul Disitu tuh Udah gak enak Wah Ini orang Kok lama-lama Mencurigakan ya Jangan-jangan Gitu kan Aku Ditaruh disini Di tempat sepi Jangan-jangan Ini ada teman-temannya Mas Abdul udah mulai Lihat-lihat Sekeliling Gitu kan Tapi gak ada Tanda-tanda orang lain Disana Akhirnya Mas Abdul pun Negor Gitu kan Pak Kenapa Pak Anu Mas Katanya Ini Mas Motornya Gak beres Kata si bapak Tadi Mas Abdul itu Ngeliat Waktu itu Jadi tangan Si bapaknya Posisinya jongkok Tangannya itu Megang ke area Mesin Bagian busi Disitulah Kayaknya sih Mas Abdul itu Ngeliat Si bapak tadi Nyabut businya Kabel businya Ditarik Ceklak Motornya motor Bebek Gampang Dicabut dari depan Nah Disitu Akhirnya si bapak Tadi entah Acting atau gimana Acting dia Dinyalain Stop kontaknya Kuncinya Di stator Ditendang Segala macem Gitu ya Itu gak Jalan motor Cuman Glek Glek Wah mas Motornya gak beres Mas Mas Abdul tetap Diem aja Dia itu gak Gak mau negor Gitu Bukan gak berani Tapi mas Abdul Gak mau negor Udah biarin aja Ini pasti ada sesuatu Pak Kenapa pak Nanya hanya seperti itu lagi Gak tau mas Motornya ini Sepertinya Bermasalah Mas Abdul tau Kemungkinan businya itu Dicabut Kabelnya Tapi mas Abdul Menahan diri Untuk Tidak Seperti itu ya Pasti ini ada tujuannya Si bapak ini Sampai akhirnya Mas Abdul pun Ya biar Gak lama-lama juga Jadi gini Gimana ini pak Saya mau lanjut Atau enggak Nah akhirnya si bapak itu pun Ngomong Mas Mohon maaf ya mas Sampai disini aja ya Katanya Itu kan Deket mas Tinggal kesana Jalan Satu kilo lah Kurang lebih Dalam hatinya Mas Abdul Asam Jalan satu kilo Kalau lewat di depan rumah sih Depan rumah warga gitu Masih mending Ini sebelah kirinya Kebun Sebelah kanannya Sawah Kata si mas Abdul Dalam hati Ini si bapak Kenapa sih ya si bapak Kenapa Akhirnya apa Disitu Ditahan-tahan Mas Abdul pun Akhirnya enggak kuat Pak Itu businya Coba dicek Katanya Oh businya Baik-baik aja mas Businya tuh Baik-baik aja Baik-baik apaan Tuhan pak Lepas gitu Mas Abdulnya jongkok Ngecek Pak ini lepas pak Si bapaknya Air Kayak rada sedikit Ngotot Mas Beneran mas Maaf ya mas Saya tuh enggak bisa Ngelanjutin Saya tuh enggak bisa Nganterin Ya alasannya itu Kenapa pak Kenapa enggak mau Nganterin gitu Apa saya sengaja Ditaruh disini gitu ya Nanti teman-teman bapak Kesini Ngerampok saya Itu sampai diomongin Sama mas Mas bukan mas Beneran bukan itu mas Saya tuh bukan orang jahat Atau gimana Tapi ya itu tadi mas Kenapa Kata si mas Abdul Saya kepikiran mas Loh kepikiran kenapa Ya Kepikiran isu itu Yang lagi Beredar gitu ya Yang di kampung depan sana mas Emang kenapa Kehadapan ya itu Isu-isu itu mas Saya tuh enggak berani mas Kampe kesana Nanti saya pulangnya Gimana Kata si itu Aduh Itu kan mas Abdulnya Tuh kan Salah satu Prasangkaku Bener gitu Ini sih Bapak-bapak Ini acting nih Dari tadi Ya sudah pak Enggak apa-apa pak Mas Abdul pun mengalah Jadi Berapa pak Ongkosnya Ini kan saya Belum sampai Mas Ongkosnya Seikhlasnya Aja deh Katanya Mas Abdul pun Ngitung-ngitung Misal dari 30 ribu Misalkan Dari 30 ribu Karena ini belum Menyampai tujuan Ya sudah pak Saya kasih 20 ribu aja Ya mas Terserah aja Makasih Dan saya tuh Mohon maaf banget ya mas Ya ya Enggak apa-apa Mas Abdul pun Bayar Si bapak tadi Jongkok lagi Masukin Kabel businya Jegrek Kayak malu-malu Mas maaf ya mas Saya tuh harus Ngelakuin kayak gini Soalnya beneran Saya tuh gak berani Pulangnya mas Iya pak Nggak apa-apa Ya sudah ya mas Saya maaf banget Maafan terus Si bapak tadi Mas Abdul pun Ya udahlah pak Sana pulang lah Pulang lah Saya nanti lanjut Jalan kaki aja deh Akhirnya sih tukang ojek Tadi cuman Sampai disitu Dia pun balik lagi Motornya tuh Jalan nyala Gereng Ya dalam hati Mas Abdul itu Kesel ya gitu Wah sialan Ini aku cuman Ditinggalin disini doang Bener-bener Wah di Daerah antah Berantah Mas Abdul pun Akhirnya jalan Si bapak ojek tadi Udah lumayan cukup jauh Mas Abdul Jalan kaki Tanpa Penerangan Apapun Handphone Nggak punya Kan dulu penerangan Kemungkinan beberapa Handphone itu Udah ada ya Cuman karena Nggak punya Waktu itu Tahun 2002 Udahlah Dia jalan Menebus kebun Sama Nembus jalanan Sebelah kiri Kebun Sebelah kanan Itu area Persawahan Jalan Mas Abdul Kesana Baru Jaraknya Kedepan itu Kurang lebih Sekitar Satu kilo Lumayan cukup lama Setelah satu kilo Baru masuk Gerbang desa Jalan Jalan kesana Jalan kesana Baru beberapa Puluh meter Itu udah memasuki Area kebun Di depan memang Masih ada rumah Bukan masih ada rumah Di depan itu memang Ada rumah Tapi ya itu tadi Rumah cuman dua Terus nanti kebun lagi Rumahnya itu jarang-jarang Dan daerah situ ya Gelap banget lah Kata Mas Abdul Udah dia nekat aja Jalan ngambil tengah Nggak minggir ke kiri Nggak minggir ke kanan Mas Abdul Jalan ngambil tengah Nggak ada satu orang pun Yang lewat Bener-bener sepi Cuman yang ada itu Suara jangkrik Jangkrik Dimana-mana Tapi mikirnya Mas Abdul Ya sambil ngerokok Udah lah Ini buat temen aku Jalan Nah Saat beberapa puluh meter Mas Abdul Memasuki kesana Itu belum ada Apa-apa Disitulah Mas Abdul Itu kebelet pipis Akhirnya Ya Meluangkan waktu Untuk buang air Itu pun nggak lama Setelah itu Mas Abdul Oh sorry Ada kejadian Saat buang air tadi Saat udah selesai Mas Abdul mau balik Itu ada suara orang Ngedehem Ada yang seperti itu Dari arah kebun Mas Abdul kan Ini aku Itu langsung Badan itu merinding semua Kata Mas Abdul Itu siapa ya Itu siapa ya Jangan-jangan Maling atau apa gitu Nggak mikir setan Waktu itu Tetap Akhirnya jalan lagi Jalannya pun agak dipercepat Waktu itu Bawa tas gendongkan Tangan megam disini Rokok itu nempel di bibir Palpul-palpul Jalan terus kesana Sampai mungkin kurang lebih Sekitar 150 meter Dari titik Ditinggalin Tukang ojek tadi Di situ Mas Abdul itu Ngedengar Ada suara Kayak dentuman Cuman asalnya itu Dari tanah Tem Tem Pelan banget Suara itu tuh rendah Suaranya tuh nadanya Frekuensinya tuh rendah Tem Itu dari dalam tanah lu Ini suara apa ya Makin dipercepat Apa namanya Jalannya Mas Abdul Setengah lari Kesana makin masuk Makin masuk Ada rumah warga Ketemu rumah warga Itu yang cuman Dua rumah jejeran Begitu Rasanya itu tenang Suara Denduman tadi tuh Udah ilang Mau disini Ya aku serem Udah lah aku jalan lagi aja Akhirnya rumah itu pun Dilewatin Mas Abdul jalan Suara itu Kedengeran lagi Tem Sama ada kayak semacam Kayu yang kreat-kreat Kata Mas Abdul Ada bunyi Dari tadi kan cuman itu Dam-dam doang gitu ya Ini tuh ada bunyi kreat Kreat Tapi sedikit Suaranya tuh pelan Itu apa ya Mas Abdul pun nengok ke belakang Yang gak ada apa-apa Disana Jalan terus Mas Abdul Kali ini jalannya tuh Dipelanin Karena takut Kalau jalan cepet Itu malah tambah Ngos-ngosan Jalannya udahlah Dipelanin aja Dan waktu itu Mas Abdul udah kategori Menyesal Asem Ngapain aku kesini-sini Ngapain aku pulang Sebosen-bosennya aku di Jakarta Masih mendingan disana Kayaknya Jam segini tuh Aku lagi pulas-pulesnya tidur Ini ngapain Aku di tengah kebun Kayak gini sendirian Ya Aku tuh goblok banget Kata Mas Abdul Itu ada penyesalan yang bener-bener Itu tadi lah Mirip kayak orang naik gunung Katanya Orang kalau naik gunung Katanya Sebagian orang Itu ada yang Muncul penyesalan-penyesalan Saat di tengah jalan Ngapain Ya aku berdiri disini Ngapain aku dingin-dinginan Capek-capekan Ini aku tidur di kosan Aku tidur di rumah Juga nyaman Perasaannya katanya mirip Seperti itu Mas Abdul tetap melangkah Dengan langkah pelan Sampai akhirnya Mas Abdul itu melihat Sesuatu Mata Kalau dari terang Menuju gelap Itu kan susah melihat Tapi mata Kalau sudah terbiasa Dengan Suasana yang gelap Namanya pupil Membukanya itu Lebih lebar Sensor-sensor mata Itu juga Lebih sensitif Mas Abdul mulai Bisa melihat Di sekitaran sana Meskipun Nggak ada lampu Sama sekali Lampu memang ada Tapi dari area sawah Dari kampung sebelah Di sana Kampungnya Mas Zakir Itu ada lampu-lampu Tapi ya Lampu-lampu kecil Gitu ya Di area tempat Mas Abdul berdiri Itu masih gelap Banget Dia itu Ngelihat Ada sesuatu Kayak gundukan Warnanya itu hitam Dan sesuatu itu Teronggok Atau duduk Di tengah jalan Bener-bener Terdiam Di sana Nggak ngapa Itu apa Kata Mas Abdul Kok Ada sesuatu Di tengah jalan Mirip Kayak orang jongkok Kata si Mas Abdul Itu siapa ya Aku Mau pulang balik Juga Nggak mungkin Mau berdiri Aja disini Juga Nggak mungkin Ah udahlah Tak lewatin aja Mas Abdul itu pasrah Udahlah aku dilewatin Masa iya Aku bakal dimatiin Masa iya aku bakal dimakan Kayaknya enggak deh Kalaupun dikasih Lihat yang serem-serem Aku tinggal Merem aja Tinggal jongkok Udah kayak gitu Udah disiapin Sama Mas Abdul Dia pun jalan Kesana Makin deket Makin deket Benda itu tuh Terlihat makin Lumayan cukup jelas Dan ternyata Itu bukan Orang jongkok Melainkan Sebuah benda Mirip Keranda Keranda Kan bentuknya Seperti ini ya Ada buletnya Di bagian atas Itu kayak keranda Ditutup kain Kainnya tuh warnanya hitam Semuanya Ini kok mirip Kayak keranda Dalam hatinya Mas Abdul Jangan-jangan Itu yang diomongin Si bapak Tadi loh Yang disini tuh Lagi ada isu setan Keranda Jangan-jangan Ini nih Jangan-jangan Ini Mas Abdul Tetap nekat Sempet berhenti Ragu Aku lanjut Atau enggak ya Akhirnya apa Mas Abdul Pun lanjut Dia dari Jalannya di tengah Posisi Kerandanya Di tengah Mas Abdul Pun Ngalah Ngambil ke kiri Disana dilewati Apa namanya Keranda itu pun Dilewatin sama Mas Abdul Dia enggak berani Nengok Enggak berani Apa yang jelas Itu ya Memang itu keranda Ditutup kain Warnanya tuh hitam Semuanya Berada di dekat Keranda itu Di samping keranda itu Kecium bau wangi Wangi-wangi Yang mistis Gak tahu Dari jenis Apa Tapi yang jelas Baunya wangi Banget Kayak gini Saat Mas Abdul Berada Tepat di samping Keranda tersebut Keranda itu Bunyi krekat Mungkin Kepikirannya Mas Abdul Ini keranda itu Terbuat dari Kayu Pasti Kan karena Enggak kelihatan Ketutup sama kain Itu bunyi krekat Gila Kayak diangkat Sedikit Dijatuhin lagi Mas Abdul Akhirnya kan lari Saking Takutnya itu Dia pun lari Kenceng Sekenceng-kencengnya Sampai apa Mas Abdul itu Mendengar Terakhir itu Ada bunyi Kayak kain yang terbang Itu bunyi Kayak gitu Dan Setelah itu Mas Abdul itu Gak ingat apapun Bener-bener Dia itu kayak Tertidur Atau gimana Bangun-bangun Itu paginya Sekitar Jam setengah Enam pagi Mas Abdul Dibangunin Sama Seseorang Sama bapak-bapak Mas Mas Bangun Mas Tangi Mas Tangi Mas Tangi Mas Ini Kok turun Bangun Bangun Kok tidur Disini Mas Abdul kan Kebangun Masih agak Burang matanya Loh pak Ini aku Ini aku dimana Pak Ya Justru Saya tuh Mau nanya Kok tidur Disini Mas Pak Saya mau ke Desa ini Pak Saya temannya Zakir Namanya Saya mau ke rumahnya Zakir Cuman gak tau pak Saya kok tidur Disini Yaudah Tenang dulu Tenang dulu Itu ternyata Bapak-bapak Yang mau berangkat Kesawah Nah Si bapak-bapak Itu kan Bawa teh Anget ya Di termos Itu ada Gelasnya Segala macem Akhirnya Udah mas Duduk sini Duduk sini Posisinya Mas Abdul Itu di Kebun Di dalam kebun Dan itu Udah Begitu nengok ke kiri Itu udah Gerbang desanya Mas Zakir Jadi udah Masuk kesitu Nah akhirnya Dikasih minum Sama si bapak Tadi Dikucurin gelas Mas Abdul Pun minum Dia pun Mengeluarin rokok Berbagi Sama si bapak Petani tadi Mas Abdul Pun cerita Pak Semalem tuh Begini 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 Oh Jadi semalem Jenengan itu Ngelihat itu ya Iya pak Tapi saya Nggak tau pak Seinget saya itu Nggak tau pokoknya Saya lari Saya ngedenger ada kain Habis itu Saya tuh Nggak inget Nggak apa-apa lagi pak Tau-tau ini Saya bangun Disini Oh iya Mungkin Jangan-jangan Dibawa kali ya mas Sama si keranda itu Dibawa masuk Kesini kali ya Mas ya Iya kali ya pak Saya tuh Nggak inget Apa-apa Emang gimana sih pak Ceritanya Iya mas Belakangan itu Memang di desa kami itu Lagi ada isu Seperti itu mas Tapi di kampungnya Mas Abdul itu Di kampungnya Mas Zakir Itu nggak kenal Istilah lampor ya Nggak kenal istilah lampor Nyebutnya ya Cuman itu Keranda terbang Begitulah Katil mabur Katanya cuman begitu Itu keranda Terbang Hanya nyebutnya Seperti itu Bukan istilah lampor Iya mas Disini tuh Memang Beberapa Minggu ini Gitu Itu lagi Diteror itu mas Banyak warga yang Kalau malem-malem Lagi begadang Itu suka lewat Mas Lewat begitu Jowar Yaudah warga kan Takut Ini kalau malem Disini tuh Lagi sepi Banget Lah Jenengan Kayaknya udah Naik keranda itu Mas kata si Bapaknya tadi Iya kali apa Jangan apa Saya nggak mau Lapa Mungkin saya tuh Lupa Lari saking kencengnya Saya nggak inget Apa-apa lagi Terus mungkin bisa jadi Saya tuh pingsan Disini pak Oh iya Bisa jadi Seperti itu Yaudah mas Ini mau nambah lagi Nggak tanya Mungkin habis sebatang Setelah itu bapaknya Kan harus pergi ke sawah Si bapak tadi pun Kenal sama si Mas Zakir Akhirnya apa Si apa si Mas Abdul ditawarin Mau tak anterin Oh nggak usah pak Nggak usah repot-repot pak Saya tahu kok rumahnya Kata si mas Abdul Akhirnya Bapak petani pergi Mas Abdul pun bangun Dari sana Bajunya lumayan Cukup kotor Waktu itu Tapi nggak terlalu terlihat Jalanlah ke sana Ketemu sama warga-warga yang lain Ya cuman nyapa Mau kemana mas Ditanya sama ibu-ibu Mau ke rumahnya Zakir Katanya Oh iya Silahkan Silahkan Ketemu sama beberapa warga Singkat cerita Sampailah di rumahnya Zakir Zakir pun kaget Waktu itu Duh Dul Kok udah sampai sini Dul gimana ceritanya Ah ceritanya panjang Disambut sama mas Zakir Disambut sama keluarganya Kamu mau ke sini Kok nggak ngabarin Ya gimana mau ngabarin Mau ngabarin Pakai apa waktu itu Akhirnya mau disabut Sarapan Langsung Nikmat banget Waktu itu Ceritalah mas Abdul Bro Di kampungmu tuh lagi Begini ya Iya Dul Memang lagi begini Beberapa orang itu Ya Ilang gitu Cuman kami nggak tahu Dia itu memang minggat Atau apa Ada dua orang Pemuda semuanya Tapi dia itu Memang suka Begadang Waktu itu Dan Katanya malam itu Ya saksi gitu ya Itu ngeliat dia itu Masih begadang Pamit pulang Waktu itu Dan pulang itu Nggak nyampe ke rumah Kata si Mas Zakirnya Kok serem ya Kir ya Nah disitulah Mas Abdul baru cerita Kir tadi malam Aku tuh begini Begini Aku nggak tahu Apa yang terjadi Tahu-tahu Aku itu di kebon Katanya begitu Wah Ini apa namanya Serem juga ya Kata si Mas Zakir Dan keluarganya Nah Menyambung Obrolan yang sebelumnya Mas Abdul pun langsung Buka omongan Bro Maksud dan tujuan Ku datang kesini itu Menyambung obrolan Kita sebelumnya Mengenai Sepupu Mumput Wah Iya Iya Nanti tak kenalin Katanya begitu Nanti tak kenalin Akhirnya apa Di Agak siangan Waktu itu Mas Abdul mandi Segala macem Terus Jalanlah mereka Sekitar jam Sembilan Masih pagi ya Berarti sekitar jam Sembilan Keluarlah mereka Berdua jalan Nyusurin kampung Jaraknya juga Lumayan cukup jauh Kalau jalan kaki Ada sekitar 100-200 meter Menuju ke sebuah rumah Ini rumahnya Lita Kata si Mas Zakir Ini rumahnya Lita Sepupuku Yang mau aku kenalin Ke kamu Siapa Si Mas Zakir Langsung masuk Mas Abdulnya Disuruh tunggu Di teras Di sana Ada kursi Duduklah si Mas Abdul disitu Gak lama Setelah itu Si Mas Zakir Dateng lagi Keluar Dul Ayo Dul disini Ikut aku Itu Tantanya Bibiknya Si Mas Zakir Juga ikut keluar Pamannya Gak ada Di rumah Waktu itu Disuruh Dipersilahkan Mas Mas Siapa Mas Abdul Kan ngerasa Aneh Duh Aku baru mau Kenalan Kok langsung Disuruh masuk Gitu Ini gimana Ceritanya Kok aneh Seperti ini Tapi ya Mas Abdul Nurut aja Waktu itu Ngikut di Paling belakang Gitu ya Dan Jalannya itu Bukan di ruang Tamu Bukan di ruang Tengah Malah makin Ke belakang Kesana Menuju Ke sebuah Kamar Pintunya Diketok dulu Sama si Ibunya ya Lita Ada yang Mau ketemu Sama kamu Katanya Begitu Ya bu Ada jawaban Seperti itu Mas Abdul itu Udah ngerasa Aneh loh Kok aku langsung Dibawa ke kamarnya Ini gimana Ceritanya Udah Noel-Noel Si Zakir Gitu Gimana ini Gimana Kata si Mas Abdul Kata si Mas Zakir Itu cuman gitu Doang Akhirnya pintu Pun dibuka Di dalam kamar Itu Ada seorang Perempuan Namanya Yaitu tadi Lita itu ya Mas Abdul Kan salah tingkah Lita Ini ada yang Mau kenalan Kata si Ini Litanya itu Tau Mas Abdul Ya katanya Ditanyanya langsung Seperti itu Mas Abdul Mas Abdul Kan Iya Saya Abdul Oh Mas Yang tadi malam Ikut terbang Itu Ditanyanya Begitu Ikut terbang Ya si Mas Abdulnya Nengok ke Mas Zakir Sama-sama Tengok-tengokan Mas Zakir Itu Diem aja Gak Ngerespon Apapun Mukanya Datar Ya sudah Litanya Keluar Kesana Bu Aku ngobrol Di Ruang tamu Aja ya Bu Kata si Lita Iya Iya Kata ibunya Silahkan Silahkan Mas Abdul Pun akhirnya Jalan paling depan Karena tadi Dia paling belakang Menuju Ke ruang tamu Ngobrol Siapa Mas Abdul Lita Sama M Zakir Disana Bertiga Ngobrol Ngobrol Dan Anehnya Itu Begitu Lita Kok tau Mas Tadi malem Minta tolong Sama tukang ojek Yang pertama Itu gak Mau kan Mas Mas Abdul Iya Iya Terus Giliran yang kedua Mau Tapi Diturunin kan Mas Di sebelum Sawah Iya Iya Kok Tau Gitu Kir Kamu udah cerita Cerita apaan Itu Orang kamu juga Gak cerita Kata si Mas Zakir Yang bagian Tukang ojek Pertama Dan yang lain Itu kamu gak Cerita Gak sedetail Itu Oh iya ya Kok Lita tau Maaf Lita kok Kamu tau Semua itu Iya mas Aku tau Mas aku gak tau Cuman Kayak aku Bisa ngelihat Kata si Lita Waduh Gitu kata Mas Abdul Obrolannya pun Akhirnya Hanya sebatas itu Kayak gitu Sisanya tuh Kayak ngobrol Ngobrolin Sesuatu yang Gak penting lah Lebih tepatnya Kayak pekerjaannya Mas Abdul Segala macem Kegiatannya Lita Lita sendiri Diketahui itu Gak ngapa-ngapain Jadi memang Ada beberapa Keanehan yang terjadi Sama Lita Waktu itu Kurang lebih Dua bulan Kebelakang Lita itu Terakhir Nanya Nanya-nanya Disitu Sebenarnya Apa yang terjadi Kir Kok Seperti Ya Sepupuku Begitu Dia itu Kurang lebih Sekitar Dua bulan Yang lalu Mengalami Satu keanehan Dia itu Suka Berdiam diri Dia itu Suka duduk Di pinggir sawah Sendirian Suka duduk Di kebun Sendirian Suka malem-malem Tiba-tiba Tidur Di teras Sendirian Ya kayak gitu Suka menyendiri Kayak gitu Penyebabnya Kenapa Aku juga Enggak tahu Tapi ya itu Tadi Dari kejadian Itu Dia itu Banyak Berubah Dia itu Kayak bisa Ngelihat Sesuatu Apa yang Ya Tadi Bilang Tau Kamu Begini-begini Ya seperti itu Kata si Mas Zakir Dan Saat aku Cerita kamu Di Jakarta Sana Itu dia Belum begitu Kata si Mas Zakir Nah Dari sana Mas Abdul Pun Akhirnya Apa Gak berlama-lama Di desanya Mas Zakir Dia pun Akhirnya Memutuskan Udahlah aku Mending pulang kampung Aja deh Hanya Satu hari Disitu Sorenya Minta diantar Zakir Pulang ke kampungnya Dan Mas Abdul Sama Mbak Lita Itu Gak dilanjutkan Karena itu Tadi ya Takutnya Ada apa-apa Dan Kabar Terakhir Dari Lita itu Alhamdulillah Itu sembuh Cuman Itu tadi Mas Abdul Karena udah gak komunikasi Mas Zakir juga ngertiin Kondisinya Seperti itu ya Jadi Hubungan Perjodohan itu tuh Gak dilanjutkan Mas Abdul Udah menikah Dengan orang lain Si Mbak Lita Juga Sepertinya Gitu ya Mungkin udah Menikah dengan orang Tapi kondisinya Sekarang itu Sehat Gak tau Proses pengobatannya Gimana Apakah sembuh Dengan sendiri Atau gimana Cuman itu tadi Peristiwa Apa namanya Keanehan Keanehan Yang ada Di kampung tersebut Itu terjadi Bersamaan Atau hampir Bersamaan Dengan Sikapnya Mbak Lita Yang mulai berubah Termasuk Penampakan Kayak keranda Seperti itu ya Dan gak ngerti juga Kenapa Mas Abdul Mungkin Mungkin bener Dugaannya Dibawa Terbang sama keranda Itu mungkin Dan ya Lita Tahu hal tersebut Mungkin antara Keranda Dan Lita Ada hubungannya Juga Ada kemungkinan Ke arah sana Tapi Kepastiannya itu Tidak tau Itu aja Satu cerita Dari Mas Abdul Mungkin Di Sekarang Di Jakarta ya Pokoknya Tinggalnya Saat mengalami itu Di salah satu daerah Di Jawa Tengah Itu aja Mohon maaf Mas Abdul Kalau misal Masih banyak Kekurangan Di sana Sini Kawan-kawan juga Mohon maaf Misal ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata di hati Di telinga Kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Doa terbaik dari kamu Untuk kawan-kawan semuanya Semoga diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Termasuk doa Untuk saudara-saudara kita Di Palestina Semoga diberikan Sesuatu yang terbaik Sampai jumpa Di episode selanjutnya Lapak horror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton